Pencolosan suara ulang atau PSU di TPS 07 Kamisore selesai di Laksanaka, meski di bawah guyuran hujan dan TPS sempat tergenang air. Dari 252 pemilih, total 153 orang pemilih memberikan hak suaranya, dengan perolehan suara calon presiden untuk pasangan 01 mendapatkan 152 suara, dan pasangan 02 mendapatkan 5 suara sah. Meski di bawah guyuran hujan lebat, proses pelaksanaan pencolosan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Parit Tokoya tetap berjalan hingga selesai. Tingkat partisipasi pemilih juga cukup tinggi. Terbukti pemilih yang datang saat pencolosan suara ulang kurang lebih 70%, sama dengan pencolosan pada tanggal 17 April lalu. Meski di bawah guyuran hujan dan TPS sempat tergenang air, tidak menyurutkan petugas KPPS menyelesaikan tugasnya menghitung suara, bahkan petugas sampai bertelanjang kaki. Kedatangan di TPS 07 ini sekitar 72 persen, jadi 157 dari DPT 252. Untuk kendalasi alhamdulillah tidak ada. Partisipasi pemilih berbanding kemarin itu sama? Sama Pak ya. Sama, kurang lebih sama? Tidak ada penurunan. Tidak ada penurunan yang signifikan. Penurunan tetap ada, cuma tidak terlalu banyak. Dari hasil perhitungan suara di TPS ini, terdapat 4 orang dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB menggunakan EKTP. Dari 252 pemilih, total 157 orang pemilih memberikan hak suaranya, dengan perolehan suara presiden untuk pasangan 01 mendapatkan 152 suara, dan pasangan 02 mendapat 5 suara sah. Dari Pontianak, Barian Pasore, Ainews melaporkan.